Rendang, batin Indonesia Kalau gitu bawa rendangnya jangan satu dong Nah, banyak orang Indonesia kalau tur kan pasti bawa rice cooker Misalnya kita mau destinasinya mau langsung ke Milan Soalnya ke Itali ya Itu bisa naik kereta Bernina Lewatin sungai, lewatin jembatan, lewatin tanah, lewatin danau juga Tuh kurang apa, udah lengkap semuanya, udah satu paket Masa jangan ketiduran, biasanya Saya itu Ketiduran ya, saking enak Dibangun nih nanti sama pendekturnya Sampai bangun Bablas masa ya, Bogor Udah bablas, stasiun terakhir Baru cari nasi goreng tek tek Kira di Jogja Bernina sama gelas hair itu dilarang hantuk Halo, selamat sore dear viewers Masih dengan Ira disini Di channel ngobrol bareng yuk Sore ini aku Kedatangan temen yang keren juga Dia orang pariwisata yang bakal cerita Banyak tentang Apa yang sedang dia kerjakan Saat ini ya Aku juga gak bosan nih ya Untuk cerita ke kalian, untuk info lagi Buat yang belum pernah nonton channel aku Cari ya Namanya Gahar Projects Ya, kita ada beberapa channel youtube Yang udah tayang Isinya itu kita bahas tentang pariwisata Jadi segala hal yang berhubungan sama pariwisata ya Ya, tentang hotel, tentang perjalanan Tentang kita orang travel agent Atau mungkin pengalaman kalian yang bergerak di industri ini Oke, nah Tanpa panjang kata Aku mau sapa dulu Temenku yang udah datang Halo Mas Fabian Halo Gira Selamat siang Iya, thank you ya Udah datang Sama-sama Gampang kan kesini tadi Terima kasih udah diundang kesini Iya, aduh Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Cepat bersambut ya Mas Fabian ya Iya, iya Jadi kalau nanti ada episodenya Ada anak Avia Reps Mas Singgih ya Nah ini Mas Fabian adalah rekan kerjanya juga Beliau dari Kebetulan untuk kliennya Aku satu kantor Dengan rekan saya Pak Singgih kemarin Sama-sama Avia Reps Tapi kebetulan klien yang saya pegang Itu namanya Ratian Railway Itu untuk panoramic train yang ada di Swiss Oke, Ratian Railways Ya Jadi itu adalah salah satu panoramic ya Panoramic yang dijual nih produknya Panoramic Rail yang ada di Eropa ya Ya, kereta panorama yang ada di Eropa Oke, kereta panorama Jadi kalau dengar kata panorama Otomatis yang dijual adalah pemandangan ya Pemandangan, sudah pasti Nah sebelum masuk nih ke acara kita Ngobrol bareng you ya Aku mau sapa dulu nih Mas ya Oke, sapa dulu Jadi kita sapa ya Halo, ngobrol bareng yuk Come on Oke deh, siap ya Oke Satu jam Oh sorry, nggak satu jam sih Mungkin bisa lebih Ya Karena ini bakalan seru ya Siap Kalian boleh ya nanti Tonton nih dari awal sampai akhir Karena nanti dari kita akan kasih Tiga giveaway Yang bisa jawab pertanyaan Ya Jadi kalau yang nonton ya Apa namanya Detail ya Dari awal sampai akhir Pasti bisa jawab pertanyaan aku Di akhir acara Oke Oke Siap Aku mau tanya nih Di AVRS berarti Mas ada representatifnya dari tadi ya Ratian Railways ya Oke Kalau kemarin cerita ke aku pegang Bernina ya Betul Bernina dan Glacier Express ya Betul Coba kasih tau Yuk kita mau dengerin Ya Oke Jadi kebetulan saya ini megang untuk perwakilan Ratian Railway yang ada di Indonesia Oke Dan Satu company ini dia punya dua produk kereta panorama Yaitu yang pertama adalah Glacier Express Glacier Express Oke Dan yang kedua adalah Bernina Express Bernina Namanya cantik ya Namanya lucu ya Bernina ya Bernina ya Kayak nama cewek gitu Bernina ya Nanti kalau di kemarin Bernini Gitu Nah Apa sih bedanya antara Glacier dan Bernina Yes Kalau sebenarnya dari rute pun sudah berbeda Kalau Glacier Express itu dia Jalannya itu dari westnya Switzerland sampai ke eastnya Switzerland Jadi cuma di Swiss Hanya di Swiss Oke Itu Glacier ya Oke Dan kereta ini memang tadi kenapa kita sebut kereta panorama Dan memang namanya dodonya adalah pakai express Tapi ini bukan speed train ya Ini bukan kereta cepat yang mungkin dari teman-teman pernah lihat Itu kereta cepat yang ada di Eropa yang dia bullet train dan bukan seperti itu Dia lebih kereta panorama Dia memang jalannya lebih pelan Dan untuk menikmati pemandangan yang ada di Swiss gitu Jadi dengan kaca window yang besar Terus mereka bisa sambil ngobrol sambil foto Nah itu tujuannya untuk menikmati alam Swiss dari kereta Cocok nih ya kan sekarang banyak turis atau wisatawan yang hobinya itu bikin konten Konten Untuk ke Schengen countries ya Kebetulan untuk yang Glacier ini kan Swiss ya Ya betul Nah itu posisinya kalian bisa manfaatkan gitu ya Betul Betul Cantik karena nggak terlalu cepat jalannya Iya Jadi untuk kayak ambil gambar Betul Untuk foto-foto Foto-foto Atau nikmatin perjalanan aja Nikmatin perjalanan Sambil minum kopi sangkit kopi Terus ngobrol sama Mungkin jalannya bareng teman Atau bareng siapa Tenangan gitu ya Tenangan Boleh Boleh Kalau ada ama ya kan Boleh Jadi enak banget sih maksudnya Naik kereta itu pertama juga dia kebersihannya dijamin Karena mereka selalu dibersihkan di inspektan ya juga secara rutin Keretanya sangat bersih sekali Mereka juga punya Menyiapkan makanan dan minum Nah itu makanannya ada di Eh sorry Bisa order Bayar di situ Atau kalau kita udah beli tiketnya dapat makanan Oh tidak 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 gratis ya Tapi kan tergantung Jadi memang Biasanya ada menunya lah Kayak kita naik kereta di Indonesia kan Pasti juga gitu kan Jadi opsional Apakah kalian ingin menikmati Makanan apa saja Selama perjalanan itu bisa kita pilih ada menunya Oke Jadi ada pramugarinya lah ya Sepanjang perjalanan ya Betul Nanti akan ada Ibaratnya untuk yang menservis Dari pada tamu-tamunya Untuk mau pesen apa atau order apa selama perjalanan Oke jadi Glacier Yang pertama ya kita mau bahas Glacier Express Itu internal Sorry di dalam kota Dalam negara Zurich aja Dari sebelah mana tadi sebelah? Dari dia jalannya dari Zermatt Zermatt Sampai St. Moritz Oh Zermatt ke St. Moritz Itu berapa jam mas? Kurang lebih 8 jam perjalanan Wah lumayan lama ya Panjang Panjang Jadi berangkat pagi Sampai malam Yes Ya sampai sore lah Dari pagi sampai sore Karena dia dari west ke eastnya Switzerland Dari west barat ya Barat ke timur ya Barat ke timur Barat ke timur ya 8 jam itu Ya itu dia tapi balik lagi kepada dari si calon penumpangnya Misalnya nih teman-teman nanti pengen explore Swiss Tapi saya nggak mau terlalu panjang deh Boleh nggak sih rutenya setengahnya Setengahnya Oh bisa Jadi tergantung Jadi kalian bisa kombinasikan Antara perjalanan kereta dengan transport yang lain Misalnya dengan naik bus Itu juga bisa Jadi dikomunikasikan aja Sama perjalanan dan itu Misalnya kalian mau ambil rute setengah Itu bisa Jadi ada dua kota untuk awal dan akhir ya Bisa lewat dari Zermatt sebagai start point Atau dari St. Moritz sebagai start point Tengah-tengahnya antara Zermatt dan St. Moritz bisa turun Lalu kalian bisa explore Swiss yang lain Bisa explore Bukan programnya kalian Khusus itu mau kemana Dari mana mulainya Jadi rute itu kan bisa dua arah Jadi tergantung Berarti kalau panjang gitu Dia punya schedule nggak banyak dong ya Ya kalau untuk winter memang Dia hanya satu kali jalan Perjalanan dari dua arah ya Maksudnya Either dari Zermatt atau dari St. Moritz Dia tergantung Nah kalau di summer Dia lebih banyak sih Dia bisa dua atau tiga kali perjalanan Oke Ya siap Dan Baik lagi nih Kepada teman-teman Biasanya Ingin menikmati Swiss itu pada saat apa Oke Gitu kan Harus dua-duanya maksudnya Oh harus dua-duanya Jadi perjalanan setahun dua kali Tahun dua kali Asik tuh Betul Karena gini Karena pemandangannya sudah pasti akan sangat berbeda Ya betul Pada saat winter dan pada saat summer Betul betul Pada saat winter memang Kita akan dikelilingi oleh salju putih Ya kan Dan begitu pun juga Selama perjalanan itu kan banyak pandangan Kita melewati jembatan Kita melewati danau juga Ada danau juga Karena itu pasti danau juga akan jadi frozen ya Jadi dia beku kan Itu kalau pada saat winter Tapi pada saat summer kan semua akan serba hijau Banyak rumput-rumputan Banyak rumput-rumputan Pokoknya keren ya Kita suka lihat di foto di lukisan Nanti bisa langsung live liatnya ya Wah itu sih Amazing lah Yes Jadi memang harus Kebetulan saya belum Jadi kalau nanti dari Glacier mau ajak Mau ajak ya Oh boleh 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 Nanti kita ajak kesana jalan-jalan Yang kedua nih Mas Tadi kan satu rail express ya Glacier Express Glacier Express Yang kedua Bernina Betul Seperti apa tuh Nah Bernina ini dia Rutenya itu bedanya dengan Glacier Express adalah Berina ini hanya dari Sebelah East nya Switzerland Oke Sampai ke selatan Selatan East to South nya Switzerland Oke Atas ke selatan ke utara Timur ke selatan Oh timur Timur ke selatan Oke Oke dari timur ke selatan Nah itu dan Dia rutanya lebih pendek Sama-sama di Swiss nya aja atau Sama-sama di Swiss nya aja Tapi bedanya Untuk Bernina dia bisa sampai Itali Oh gitu Jadi kota yang berbatasan sama Antara Swiss dan Itali Jadi memang di stasiun terakhirnya itu ada di Itali dia Hmm Jadi kita bisa Oke Nah untuk temen-temen Apa namanya Apa Viewers ya Kalian itu bisa Kalau ya kalau misal ada perjalanan ke Eropa Untuk rute Swiss dengan Itali itu kalian bisa apply satu visa Schengen Jadi bisa masuk nanti dari Itali atau dari Switzerland Jadi untuk masuk 26 negara Nah Swiss dan Itali kebetulan mereka ada perbatasan kotanya itu di Tirano ya Tirano namanya Tirano itu salah satu stasiun ya Terakhirnya si Bernina Express ataupun dari start pointnya Ya betul Tergantung kalian mau mulai dari mana Dari mana Jadi kalau misal nanti apply visa nya di Itali Otomatis bisa masuk ke Swiss ya Swiss Nah baru Startnya terserah nih Mau lewat dari Tirano ya Dari Tirano Karena Tirano di Itali kita mau masuk ke Swiss Terakhirnya itu di Hur Pur Atau di setengah perjalanan di St. Moritz Oh jadi St. Moritz Jadi di tengah-tengah ya St. Moritz tetap di tengah-tengah Setelah seti di Glacier tadi ya Betul Betul Jadi kalau nanti janjian sama temennya Terus sama pacarnya Di St. Moritz juga oke diangkut Yooo bisa Di sini dong Jangan lupa St. Moritz beri dulu ya Oke gitu Jangan cari yang lain gitu ya Jangan cari yang lain Nah Bernina ini uniknya apa tuh? Oh uniknya kita Keretanya adalah masuk dalam salah satu World UNESCO Heritage Ya Dan dia itu Situs UNESCO ya Situs UNESCO Itu yang menjadi highlight kereta Berina Express Karena hanya ada 3 company railway di dunia Dan salah satunya itu kita Berina itu ya Berina itu Jadi kamu cukup bangga ya Memwakili salah satu situs UNESCO di dunia Amazing lah pokoknya Amazing ya Amazing Pokoknya itu kereta keren banget Dan selama perjalanan kalian pasti puas dari pemandangan Sepanjang perjalanan itu Sepanjang perjalanan itu Kalau dibilang puas pasti kan orang nanya ya Pasti mahal harganya Mahal ga sih? Ke Swiss untuk kereta itu sih saya rasa Very for money lah Oke lah Maksudnya Apa yang dibeli dengan yang didapat itu sama ya Sepadan Sepadan Oke berapa coba harganya? Wih Saya jadi pengen ngumpulin duit dulu Oke saya jelaskan dulu sedikit Untuk Berina maupun Glacier Express Kita punya kategori kelasnya ada dua Oke Klasnya dua ya Oke Kita punya first class dan second class First class dan second class Oke Perbedaannya hanya di konfigurasi tempat duduknya aja Jadi kalau yang first class itu dia konfigurasinya 2-1 Oke Jadi lebih lega Dan kalau untuk second classnya kita konfigurasinya 2-2 2-2 Oke Oke Jadi perbedaannya hanya di situ Harganya memang pasti berbeda Ya Kita ambil contoh untuk first class ya First class harganya kalau dari full routernya dari Hur sampai Tirano atau Tirano sampai Hur itu sekitar 130 Swiss Franc Dari Hur ke Tirano Tirano itu full router Udah termasuk biaya reservasi ya? Seed reservation ya Oke Karena seed reservation nya sekitar 24 Swiss Franc Oke Satu kali jalan tuh ya sampai ke Tirano ya Satu kali jalan ya Jadi memang kalian itu wajib untuk reservasi dulu Jadi nggak bisa langsung on the spot beli di sana langsung Bisa beli tapi ada kemungkinan kalian takutnya tidak dapat seat nya Karena mungkin ini ya banyak orang yang mau ya Jadi kan kalau buat informasi nih nggak semua dari Indonesia aja nih Yang mana nggak seluruh dunia tuh kepengen tau Oh iya betul Karena namanya juga situs UNESCO ya Betul Sekarang udah mulai Summer ya Sekarang udah mulai Summer nih Sebentar lagi Mulai Mei Mereka itu udah mulai Sampe November mungkin bagus ya Sampe ya Oktober lah Oktober ya Otoom ya Nah itu banyak banget Semua turis mau ke sana Jadi disarankan nih sama Mas Fabian adalah kalian harus buat reservasi dulu Harus reservasi dulu, karena kan yang naik kereta Bernina Express ini tidak hanya dari negara kita aja Tapi kan negara-negara tetangga Amerika banyak Dari Jerman, dari Perancis, dari Itali Nah itu banyak juga, jadi domestik Europeannya datang ke sana untuk naik kereta itu Yang makanya itu saya sangat menyarankan untuk membuat reservasi dulu jauh-jauh hari Supaya kalian dapat seat yang tepat dan bisa pilih apakah mau dipas di jendela ataupun di aisle Jadi dua, satu untuk yang first class dan dua, dua untuk yang second class Harganya cuma 130 euro, gak mahal First class loh itu First class, berarti second classnya mungkin di bawah itulah Ya, 180 sampai 100 ya Nah itu worth it banget untuk dibeli Nah jadi Mas Fabian ini sebagai ref office-nya Beliau yang handle di Indonesia ya Jadi, nah aku mau tanya gini Mas Fabian Kalau ada tamu aku nih, tamu kita ya Atau mungkin ada viewers yang mau pergi ke sana Itu gimana cara mendapatkan, ya maksudnya kita booking via kalian Bernina Jakarta yang dibawa under Avia Reps Atau kita harus masuk ke website-nya mereka untuk beli sendiri transaksi langsung di situ Nah, untuk pembelian tiket ini kebanyakan sih teman-teman ini kepadanya ke travel agent Itu mereka juga bisa Tapi karena saya ini untuk kantor Avia Reps sendiri tidak menjual langsung tiketnya Kalian tidak bertransaksi Tidak bertransaksi langsung dengan para customer Jadi kita itu menawarkan sebenarnya untuk Open kemitraan Open kemitraan Lagi rame nih open kemitraan Franchise Jadi kita buka nih untuk teman-teman travel agent yang mungkin tertarik Jadi resellernya tiket kita itu bisa Oke Jadi kalian bisa nanti tulis di komen atau apa Nanti kita untuk teman-teman agent yang pengen jadi reseller Kita kasih linknya untuk kalian registrasi Oke, jadi kita hanya minta linknya untuk registrasi Registrasi Datanya dilengkapi Nanti kalian yang akan Akan dievaluasi dulu Yes Prinsipnya kita akan Yes, betul Karena akan dilihat profile agentnya kalian seperti apa Oke Nah, berarti kalau kita jadi reseller ya Resellernya Berarti kita jual akan ada komisi dong buat kitanya ya Oh, iya pasti Oke Gitu Kalau jual kan harus ada cuan Yes, betul Jadi makanya kita tertarik kan gitu ya Iya Jadi buat kalian yang nonton yang dari agent Boleh ya nanti hubungi mas Fabian Ya Komen aja di YouTube kita Mau di follow up gitu ya Iya Untuk jadi resellernya Bernina dan Glacier Monggo ya Boleh Boleh Oke Jadi Kalau mau beli silahkan langsung komen Bu Hira Saya mau beli tiket nih dong Langsung Langsung kasih grup gitu ya Langsung kasih grup Untuk ngomong masalah grup ya Berarti kalau misalnya kita nih ada buat reservasi Terolah di agent ya Itu nanti kita bisa kombinasikan sama kita punya line operator gitu ya Nah kalau kita ngomong masalah grup biasanya tour operator itu dia sudah bisa langsung menginklutkan di dalam programnya Oh gitu Makanya kan ada beda apakah untuk grup atau untuk FIT kalau kita ngomong dari sisi bisnis travel agent ya Nah kalau yang kita masuk ke dalam apa jadi keagenan reseller itu ya FIT Oh FIT berarti berarti di bawah Maximum 9 packs Oh 9 ya Oh jadi kalau udah 10 Posisinya as a group Itu Sarannya Oh ke tour operator aja Oke berarti Itu kalau kita punya grup nih ya teman-teman ya di atas 10 Which is kalian gak bisa masuk ke dalam Beli di resellersnya Avia Reps ya Berlina itu Jadi harus balik lagi ke tour operator kalian yang ada di Eropa Mereka pasti udah tahu ya kalau jualan itu antara Swiss dan Itali Mereka pasti akan menawarkan itu ya sebagai salah satu itinerinya yang bagus untuk dicoba Betul Karena platform ini memang dikhususkan adalah untuk FIT Betul Oke Oh begitu Untuk saat ini Untuk saat ini Kita gak tahu nanti ke depannya Iya Kalau dikembangin lagi mungkin Nah itu sekarang kan ini ya kita masih dalam situasi pandemik ya mas ya Betul Yang mas tahu nih dari laporan apa namanya Head office-nya ya di sana ya Masa pandemi itu tetap rame atau mereka ada sedikit penurunan untuk ini Ya itu biasa sih waktu kita ngomong tahun 2020 Yang awal-awal pandemi pasti akan sangat menurun Karena mereka pun juga membatasi jumlah penumpang Dan memang waktu itu sempat juga berapa kali stop karena terlalu tinggi Angka covid-nya Oh gitu Tapi Sempat gak jalan dong berarti ya Iya Betul Tapi kan Mau gak mau mereka juga tetap harus Karena ini kereta api kan Jadi memang tetap harus jalan sih sebenarnya gitu Jadi kita hanya bisa memberikan semacam kayak apa ya Wajib menggunakan masker Prokesnya tetap dijalankan Terus ada prokes ketatnya tetap jalan Terus jadi waktu itu masih ada social distancing Itu sih yang kita berlakukan untuk kereta di sana Jadi dibilang bertahan ya pasti kita masih survive Karena itu salah satu transport Transportasi kan gak mungkin Betul sih Kalau kita lihat kan itu posisinya kalau contoh ya Misalnya kita ada wogop atau kita perorangan yang berangkat dari Swiss ya Tadi kan turunnya bisa di Zurich nih Kalau kita naik pesawat dari Jakarta Jakarta Zurich turun lalu nanti kita bisa transportasi darat ke Hur tadi Ya kan dari Hur itu Misalnya kita mau destinasinya mau langsung ke Milan Soalnya ke Italy ya Itu bisa naik kereta Bernina dari Hur ke St. Moritz ya Mungkin St. Moritznya mau bermalam Lalu lanjut lagi Lalu lanjut lagi Sebelum masuk ke Italy Kita turunnya di Tirano Nah kota terdekatnya itu Milan ya Kalau lihat dari peta Milan ya Langsung ke Milan Langsung ke Milan Nah baru eksplor langsung ke bawah itu Italy gitu ya Karena enaknya lagi nih Di stasiun Tirano itu Dia memang berdekatan dengan stasiun kereta apinya Itali Jadi nggak ribet ya Jadi ya tinggal turun Kita pindah Tergantung Jalan sih jalan sedikit Tapi tidak terlalu susah ya Karena memang itu pusatnya orang turis ya Jadi kalian bisa melanjutkan lagi perjalanan menggunakan kereta Itu sangat menarik sekali Jadi tergantung kalian Itali mau kemana Dan Swiss sama Italia sudah open buat turis Indonesia ya Ayo cepetan Apalagi Asus udah nggak perlu ini Masuk tinggal masuk sekarang Nggak ada karantina udah Enak banget sih Jadi tinggal jalan-jalan aja Yang belum vaksin Ayo Atuh Ayo Atuh vaksin Vaksin berangkat Cus Ini pakarnya udah disini soalnya ya Iya dong harus jalan-jalan Karena udah sekarang traveling udah open lagi ya Udah saatnya kita jalan-jalan lagi lah Waktu banyak kan dikumpulin kan Jadi sekarang saatnya untuk dibuang-buang Dua tahun lebih Tebel Tebel Nggak kemana-mana Sambah seru Seru-seru Baiklah Kalau gitu kita jadi bentar ya Boleh Kita tarik nafas dulu nih si narasumbernya Awes mau minum dulu Oke Jangan kemana-mana ya Halo masih di channelnya Ngobrol bareng yuk sama aku Dan Mas Fabian dari Bernina dan Glacier Express Oke kita lanjut lagi ya Mas Lanjut lagi Nah tadi kan udah ngobrol panjang lebar nih Tentang si Bernina Bernina Express ini seru banget ya Karena kalian tadi udah jelas diinfokan bahwa Dia itu bisa sebagai alat transportasi ya Dari kota Hur di Switzerland terakhir endingnya di Tiranung Nah itu perjalanannya sekitar 4 jam Tapi kalau kalian mau penggal jadi 2 jam Turun di San Moritz Oke nggak apa-apa Nah Mas Fabian coba tolong diinfokan ke kita Kira-kira apa sih yang bikin menarik Kenapa sih kita harus naik itu gitu loh Iya kan Oke Coba Nah yang pasti kan Pertama itu yang jadi keunikan adalah dari alamnya sendiri Alamnya sendiri kan kita sangat berbeda Memang Indonesia juga pesan alamnya indah betul Tapi kita kemungkinan setelahnya dia kan juga daerah pegunungan kan Dan ini adalah uniknya kereta ini melewati daerah pegunungan Aku pernah lihat ya Keretanya warnanya merah tuh ya Betul Warnanya merah Terus dia ada lewat apa tuh yang Biar kinclong dituarnya Kayak semacam jembatan ya Nah jembatan ya Nah itu tuh kayaknya unik banget ya Itu ada satu ikonik Namanya kita sebutnya namanya Landwasser Viadak Landwasser Viadak Iya itu salah satu jembatan yang tinggi Dan memang itu masuk di dalam rutunya UNESCO Heritage tadi Dan itu dia salah satunya ikonik yang biasanya orang sering pakai untuk foto Untuk biasanya sering pakai gambarnya untuk promosi segala macam sih sebenarnya Dan itu jembatan itu memang sudah cukup lama Itu dibangun Kenapa kita masuk UNESCO World Heritage Itu karena sudah dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu Untuk infrastrukturnya Oh infrastrukturnya Dan memang dijaga sampai sekarang Dan untuk rutunya juga Tapi kalau keretanya semua baru Keretanya bukan kereta lama Keretanya semua baru Tapi yang menjadi halanya dari si World Heritage tadi adalah dari infrastruktur si bangunannya ini Kokok banget dia memang kuat Panjangnya berapa tuh mas? Dari Kalau total perjalanan dari Hur sampai Tirano itu sekitar 122 km 122 km kecepatannya sekitar 80 km Ya sekitar 60-80 km tergantung Karena kan keretanya ini dari Hur itu kan berjalannya gini Lama-lama dinanjak ke atas Oh waduh Jadi ya titik tertinggi dari si Berina Express itu kita mencapai 2253 di atas permukaan laut Jadi memang itu ya Makanya kenapa saya bilang harus coba kereta ini Harus coba Di Indonesia nggak ada yang lewati kereta melewati pegunungan sampai setinggi ini nggak ada Tapi nanti mau dibuat kok Iya Nanti ya Tunggu aja Nah mumpung belum ada Khusus dulu Boleh pelajari gitu ya Betul Pelajari dan nikmati gitu ya Betul Betul Berapa-berapa kereta melewati jembatan? Lewati terowongan dong Lewati terowongan Ada tunnel Ada bridge Ada kita punya lake juga Namanya Namanya Lago Bianco Atau White Lake Jadi memang dia itu Keretanya itu melewati Persis di samping itu Danal Dan sebelahnya itu ada pegunungan Jadi viewnya itu Berapa busin dong? Berapa tunnelnya? Kita hitung tuh ya Nanti kalau lagi kegiatan kita tuh Naiknya Dihitung ya Oke kalau untuk total Sekitar jembatan dan tunnel itu Sekitar 196 bridge Selain kita lewati sepanjang rute ya Rampai Tirana itu 196 Apa? Bridge-nya? Tunnelnya? Itu udah diikut Bridge and tunnel Oke Jadi apa namanya Posisinya itu Kalian Sambil nikmatin perjalanan Hitung itu ya Bridge-nya berapa Tunnelnya berapa Masa yang ketiduran Biasanya Saya itu Ketiduran ya Saking enak Dibangunin nanti sama kondekturnya Sambil bangun 15 masa Sambil bogot Saksion terakhir ya Turun-turun ya Kalau disini kan gitu Aduh rugi itu ya Jadi kalau naik Bernina Sama Glacier itu Dilarang ngantuk Dilarang ngantuk Dilarang ngantuk Jadi yang seneng ngantuk ya Makan gitu ya Makan Njemil lah Karena oke Aku satu lagi perbedaannya Antara Glacier Express Dilarang ngantuk Dilarang ngantuk Atau Ya Kita lebih kayak Makanan ringan Sama minuman Oh berarti Kalau yang berangkat Berangkatnya hanya Ini ya Kalau untuk kita Bernina itu kan Di musim summer Dua kali jalan Jam 9 Jam sengah 9 Sama sengah 2 Sengah 2 Jadi otomatis Buat kalian yang belum sarapan Ya sebelum naik Di keretanya Harus Sarapan dulu Ya sebenarnya Mereka jual sih Makanan Tapi bukan makanan Jadi begitu Ntar jam 10 Perutaya keloncongan Diisi dulu dengan cemilan Kadang ada makanan berat ya Beli lemper dulu lah Di hotel Ada gitu ya Makan di situ gak apa-apa Oh bisa makan ya Terus Untuk yang berangkat ke 2 Setengah 2 siang Setengah 2 siang Jadi makan dulu Jam 12 Nanti begitu turun Turunnya di Khura Turun di Tirano Baru lanjut Baru cari nasi goreng Tek-tek Tirano Kira di Jogja Ya gitu sih Jadi perjalanannya itu Kita nikmatin aja Jadi kita ngobrol Sambil Pasti dokumentasi Sambil Kalau yang bikin konten Bikin konten Bikin video Jadi perjalanannya itu Mahal tapi balik modal Balik modal Apalagi untuk konten kreator Cucok lah ya Aduh keren-keren Jadi saya pengen Buru-buru kesana Iya langsung lah Bentar lagi nih Sekarang udah apil May itu udah masuk summer Jadi Pemandangannya semua hijau Wah itu Amazing lah Lewatin sungai Lewatin jembatan Lewatin tanah Lewatin Dan danau juga Tuh kurang aku Udah lengkap semuanya Udah satu paket Keren-keren Sip-sip-sip Oke lah Kalau gitu Kalian tunggu dulu ya Aku mau siapin pertanyaan Yang tadi dijanjikan nih ya Nanti kita balik lagi ya Break lagi dulu sebentar Sorry 5 menit aja Thank you Mas Sidi Ngobrol bareng yuk Yes Balik lagi Dengobrol bareng yuk Sama Mas Fabian dan Ira Mas Fabian Gue tuh Apa namanya Mau bacain pertanyaan Cuman Nih temen-temen gue Pada nge-DM Boleh Tanya Ra nih gue mau nanya nih Ra Tanya Tadi kan didengar Jadi mereka nyimak ternyata Keren kan loh Oke Jadi mereka nanya gini Tadi kan si Mas Fabian cerita tuh Kita gak boleh makan berat tuh disana ya Bolehnya cemilan Misalnya nih Aku temenku nih Ambil yang kereta pagi Jam 9.30 8.30 Terus belum sempet sarapan Namanya orang Indonesia Kalau tur kan pasti bawa rice cooker Iya gak sih Rendang gitu kan ya Apalagi deh tuh Biasanya kita bisa lawan gitu Kan asin deh tuh Kan baunya nyantar Paling gak ini Cabai tabur Kan gak boleh nyebut brand kan Berarti kan Berarti kan nasi Tapi tupperware Gue begitu soalnya Iya 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 Nasi tupperware Rendang gitu kan Rendang Iya Terus Pagi-pagi tuh makannya udah berat nih Kalau di Eropa Kalau room plus breakfast kan mahal Iya sih Room only makanya Iya orang Indonesia itu Kalau makan roti Gak nangkol Itu belum sarapan Itu bukan sarapan Gak tanya Apa ini Gitu Nah Terus kan dia nanya Kalau tiba-tiba nih Sampai lagi duduk nih ya Kan kalau di negara lain Mungkin kita takut ya Ada kena fine denda berapa Gitu ya Nah tiba-tiba lu duduk Di kereta dan manis Di jalan Terus lu lapar Iya Gue buka deh rendang gue Gitu ya Terus gue makan Baunya kan nyantar Rendang kan temennya Kan teri asin tuh ya Teri kacang Sambel hijau jangan lupa Nah terus kan bau tuh nyebar Itu bagaimana gitu Ya kalau gitu bau rendangnya Jangan satu dong Jangan satu tupperware gitu Jangan satu tupperware Mesti siapin Dua atau tiga Kalau ke rendang Kalau lu kenal Tentu bosnya Nah itu Rendang Maitin Indonesia Boleh tuh boleh 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 ya Emang gak ketahuan Ya Gak apa-apa sebenarnya Kenapa alasannya mereka Tidak ada makanan berat Karena di kereta Benina ini Tidak ada Masak-masak kali ya Bukan Karena biasanya kan kalau kereta itu ada Gerbong khusus restoran Oh itu Jadi memang mereka tidak punya Kitchen Carriage nya Kalau di Glacier Express Mereka punya Untuk dapurnya Itu yang membedakan Antara Benina dan Glacier tadi Oke Maka mereka hanya Makanan yang memang Sudah siap saji lah Ibaratnya gitu Berarti kalau beda negara Beda turisnya Dia bawa dari rumah Atau dari hotelnya Untuk makan di dalam kereta Gak masalah ya Salah-salah jangan bau durian Belah durian Belah durian Satu gerbong Untuk hidung Makan di kamar mandi Kalau terhitung itu makanan untuk sarapan atau makan siang Itu boleh ya Boleh Jadi untuk kita makan sendiri aja Yang penting mungkin Asa tidak mengganggu penumpang lain yang Baunya terlalu nyengat lah Itu salah satunya Jadi boleh boleh nih Kata mas Fabian Selama itu Tidak mengganggu orang lain Baunya juga masih Ya sekitaran radius 10 meter gitu ya Itu boleh Terus jangan hiri yang sebelah ya Ya jangan hiri Kalau mau ya tawarin sebelahnya Mungkin ada bule sebelahnya Apa itu? Ini serendang Ini so good Prom Padang Keren Terus apa lagi ya Tips-tipsnya apa sih Kira ini temenku tanya nih Ra kira-kira kalau Kesana itu Bulan apa sih yang bagus Ya sebenarnya kalau ke Swiss itu ya Mas Fabian kan mungkin juga tahu ya Ke Swiss itu sebenarnya gak ada pantangan Mau bulan apa Sepanjang tahun itu bagus Karena memang kan negaranya beda ya Kita kan di tropis ya Sana kan punya 4 musim Jadi apa namanya Kita mau berlibur ya Nah itu pasti apapun bagus Cuma ini karena ada masternya Jadi kita tanya nih Kira-kira menurut Menurut yang udah dijualin Ada kan customer yang review gitu ya Bulan apa sih yang bagus mas? Ya kalau Ini masukan dari saya pribadi ya Dari saya pribadi Berdasarkan pengalaman saya juga dengan Temen-temen yang udah pada kesana Jadi memang Pada sukanya sih Mereka berangkatnya pada saat memang Menjelang peralihan musim Atau paling gak tidak saat di Bener-bener summer Kenapa tuh? Oh peralihan musim tuh jadi gimana? Jadi setelah musim dingin Ya peralihan musim dari Pas mau masuk musim dingin Atau mungkin baru mau masuk musim panas Tapi masih ada udara sejuknya Masih ya baru sih perpindahan lah Jadi April sampai Juni awal Iya Berarti itu musim semi ya Di Oktober akhir pun juga masih oke Oktober sampai November Ya September lah ya September akhir sampai November Jadi itu dipakai Kenapa sih kalau aku lihat kan Kalau kalian yang mungkin lihat di Youtube gitu ya Itu kan keretanya memang Dengan jendela-jendela besar Jadi hanya atapnya yang ditutupi Ya hanya atasnya Tapi sampingnya itu semua kan Kaca ya Kaca semua Seperti kalian di akuarium gitu kan Dan gak ada horden ya Ya itu dia Tidak ada horden disana Jadi jangan harap Gak boleh ya Maksudnya bawa sarung gitu Ditempel gitu Gak bisa Ya bisa sih Tapi jangan sarung bekas pake ya Nah jadi mungkin itu ya Masa cap gajang apa tuh ya kan Jadi maksudnya Mas Fabian tuh Kenapa tidak di musim panas Juni-Juli itu mungkin Sinar mataharinya terlalu menyengat Jadi kadang-kadang mungkin Panas sih enggak ya Karena kan itu keretanya nyaman Tetap aja Tetap adem Tetap dingin ya Namanya di atas pegunungan kan Tapi silau mungkin ya Silau men Silau gitu ya Jadi yang penting Tipsnya menurut dari saya adalah Kalau memang tetap pengen jalan di summer Karena pengen melihat pemandangannya Yang serba hijau Lihat padang rumput Tetan pinus dan lain-lain Ya mungkin lebih baik menggunakan Semacam kacamata hitam Sandok sih Saya rasa tidak perlu Karena kita gak berenang disana Jadi Pake kacamata hitam Untuk lebih nyaman aja sih Jadinya untuk melihat pemandangannya Jadi kalau ada Matahari yang masuk langsung Melalui jendela Itu tidak langsung ke mata kita Dan kita lebih Lebih nyaman lah pokoknya ya Lebih nyaman lah gitu Itu aja sih Tip dari saya Seperti itu tipsnya Jadi kalian boleh putusin Tapi Berdasarkan yang cerita Review Serita Ya Bagusnya itu ya Betul sekali Oke Nah berarti sebelum selesai Aku mau Kasih pertanyaan Ke viewer semua Mengenai Tahap ini yang udah kita bicarakan ya Sebentar Ini dia Pertanyaannya pertama Ada tiga pertanyaan Berarti tiga pemenang Nanti hadiahnya unik ya Kita kasih yang benar Dan paling cepat jawabannya Tulisnya di komen aja Oke Yang pertama itu Apa nama Dua kereta panoramik Yang tadi Diceritakan sama Mas Fabian Ya Apa nama Dua kereta panoramik Yang diceritakan oleh Mas Fabian Oke Nomor dua Nama kota Yang dijadikan Stasiun keberangkatan Dan kedatangan Di Itali Ya Tadi kalau yang nyimak Pasti tahu Mas Fabian sama aku Nyebutin berkali-kali ya Nama kota Yang dijadikan Stasiun keberangkatan Dan kedatangan Di Itali Pertanyaan ketiga Berapa lama Perjalanan Dengan kereta panoramik Ini Dari kota Hurs Di Switzerland Sampai dengan Yang di Itali Ya Jadi berapa lama Perjalanannya Ya Sebutin aja Dari Hurs Sampai Tirano Ya itu dia Oke Terima kasih banyak Sudah nonton acara kita Mudah-mudahan bermanfaat Mas Fabian Thank you banget ya Mas Fabian Sorry Thank you banget Sudah datang Saya cerita sama teman-teman Bisa berbagi pengalaman Ya nanti kalau ada pertanyaan Silahkan push di komen Mungkin saya nanti bisa Bantu jawab juga Mantap Ya Jadi thank you Aviaref Dengan Bernina Dan Glacier Express Sudah datang Memberikan kita Informasi yang sangat detail Sampai kepengen banget Pergi jadinya nih Langsung lah Berser Jangan lupa Contact gue Siap Sekali lagi Terima kasih banyak Kita Babay dulu Sama pemirsa Bye bye Thank you semua Berser wide hojo abon門 berser ae selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati